Hello everyone welcome back to my channel di video kali ini saya ingin bahas satu cryptocurrency yang menarik yaitu IOTA kenapa IOTA ini menarik karena beberapa minggu atau satu minggu terakhir ini ada berita bahwa IOTA melaunching smart contract versi beta yang mana dikatakan zero fee tanpa biaya transaksi inilah yang membuat saya tertarik untuk melihat lebih jauh tentang miota blockchain di laman Twitternya juga ada ini tanggal 21 Oktober berita tentang smart contract versi beta di launching ke pada saat video ini dibuat hari ini tanggal 26 Oktober harga IOTA 1,35 dollar ini di Bitcoin market cap all-time high-nya 5,69 itu empat tahun yang lalu telah turun 76 persen all-time low-nya dua tahun yang lalu telah naik 1.590 persen jadi dengan keluarnya berita ini apakah akan bisa menggerakkan harga saat ini 1,35 untuk kembali menyentuh all-time high-nya jika kembali berarti akan naik 70-an persen oleh sebab itu saya ingin melihat apakah IOTA ini ada potensi untuk bergerak ke arah ke situ mari kita lihat apa yang menarik dari smart contract miota blockchain ini proyek IOTA dimulai pada tahun 2014 sekitar bulan September 2014 dan secara official diperkenalkan pada tahun 2016 token IOTA mendapat apresiasi besar pada tahun 2017 yang mana tadi kita tahu all-time high-nya di tahun 2017 pada waktu itu IOTA memfasilitasi internet of things internet of things adalah teknologi yang menyematkan objek fisik ke dunia digital dan internet proyek internet of things dilakukan juga oleh IOTAX yang mana konten video tentang IOTAX sudah pernah saya buat sebelumnya setelah sempat hype di tahun 2017 pada tahun berikutnya orang-orang mulai kehilangan minat pada token ini sepanjang tahun 2018 dan IOTA terus memudar hingga pada awal tahun 2021 ini salah satu co-foundernya yaitu Shiener memutuskan untuk merancang kembali IOTA menolak untuk menyerah dan memperkenalkan peningkatan baru dari proyek ini awalnya adalah pada tanggal 21 Oktober 2001 IOTA memperkenalkan proyek baru mereka kepada publik yaitu meluncurkan versi beta dari smart contract yang lagi-lagi mengatakan ini bisa tanpa biaya sejauh ini sudah satu minggu harga IOTA masih belum beranjak jauh namun gerakan ini telah memberikan ruang bagi IOTA untuk bertumbuh lebih lanjut IOTA ini adalah tanpa biaya open source dan bukan satu blockchain dia layer terpercaya protokol untuk IOT dan scalable DLT dengan dibangunnya kontrak pintar kedepannya akan memungkinkan para developer membangun aplikasi di jaringan MIOTA MIOTA mendukung beberapa fungsi blockchain yang paling canggih seperti DAO, DeFi, dan NFT jaringan IOTA sendiri telah melakukan transisi dari versi lama ke versi baru sekarang yaitu yang disebut namanya Chrysalis IOTA sekarang memiliki protokol implementasi dan cryptography yang benar-benar baru sementara semua holder token masih berada di jaringan yang lama jadi solusi interoperabilitas telah dikembangkan yang memungkinkan pemegang token berpindah dari satu jaringan ke jaringan yang lain istilah ini kita kenal dengan bridging atau jembatan dan Shainer mengatakan bahwa sejauh ini telah lebih dari 75% token dari total pasokan IOTA telah di jembatan dari jaringan lama ke Chrysalis itu berarti token senilai lebih dari 3 miliar dolar telah migrasi dengan aman ke jaringan baru dan ini bukan hal prestasi kecil namun ini adalah langkah besar artinya jaringan baru ini telah berjalan lancar mereka mengerjakan semua ini hanya dalam waktu 6 bulan menurut perkiraan untuk Scanner total 85% token yang akan bertransisi ke Chrysalis selebihnya pemegang token akan memutuskan apa yang akan terjadi Scanner menambahkan bahwa Coordicide yaitu penghapusan node koordinator di jaringan yang yang membantu validasi transaksi juga berjalan dengan baik jaringan pengembangan saat ini sedang berjalan dan mereka terus melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan implementasi tujuannya adalah untuk dapat menghadirkan teknologi ini tersedia kepada masyarakat umum sebelum akhir tahun 2021 blok utama lainnya dari IOTA juga dalam kondisi yang baik lanjut dari Scanner ini ya yang menjelaskan yaitu kontrol level ini maksudnya menentukan transaksi mana diantara beberapa transaksi yang dikeluarkan lebih dahulu melalui token yang disebut mana dan Oracle yaitu kemampuan untuk membawa data dari dunia luar ke dalam IOTA mereka juga punya proyek kerjasama dengan Dell yaitu proyek Alvarium yang juga disebut IOT Oracle baru-baru ini proyek ini diakui sebagai proyek Linux Foundation selain itu IOTA juga sedang mengejarkan solusi lain yang berdasarkan identitas digital yang akan tersedia secara umum pada akhir tahun 2021 juga melalui proyek ini IOTA bertujuan untuk mengatasi identitas digital karena ini juga satu masalah jika pengguna melakukan identitas digital di jaringan ethereum misalnya apa masalah tersebut masalah tersebut seperti pengguna harus membayar biaya transaksi nah dengan masuk ke situs web atau layanan jaringan tidak memerlukan biaya biaya dan IOTA berharap dapat mengatasi hal ini smart contract tanpa biaya interoperabilitas dan kompatibilitas dengan ethereum mereka telah berusaha membuat kemajuan jaringan dalam tiga hal ini terutama fokusnya pada kontrak pintar ini senior sendiri mengakui bahwa IOTA sedikit terlambat ke pasar smart contract ya kalau dibandingkan dengan ethereum telah memiliki ini sejak 2015 begitu juga Polkadot namun tidak ada kata terlambat IOTA telah memfokuskan sebelumnya kita membuat layer dasar yaitu buku besarnya bekerja se-efficient mungkin nah sekarang mulai mengembangkan kontrak pintar tanpa biaya ini mereka klaim tanpa biaya tapi apakah betul tanpa biaya mungkin di awal menurut saya mungkin saja tanpa biaya jika itu dilakukan oleh internal mereka ini hanya perkiraan karena jika dilakukan internal maka desentralisasi tidak terjadi nah mungkin saja kalaupun ada biaya itu sangat kecil sekali apakah mereka juga bisa terus mempertahankan tanpa biaya ke depannya karena kalau tanpa biaya juga maka validator apakah tertarik untuk melakukan validasi atau adakah cara validasi lainnya jika Anda memiliki penjelasan tentang ini boleh bantu share ya kepada kita di kolom komentar juga Oh ya satu klaimnya yang tanpa biaya ini adalah pengguna bisa menentukan sendiri biaya yang akan mereka keluarkan itu ya maksudnya jadi keputusan itu ada di penggunanya bukan ditentukan oleh jaringan itu itu mungkin satu kelebihannya yang disebut tanpa biaya itu fitur lain dari smart contract iota beta ini adalah alat skema smart contract yang membantu menghasilkan node boiler plate secara otomatis untuk banyak bagian bentuk standar dari smart contract channel juga menekankan apa skalabilitas karena sharding dan kemudahan penggunaannya dalam hal aplikasi dia menyebutkan sudah ada beberapa ya kebanyakan itu di game dan nft dengan tokenization dan defi sebagai tujuan besar berikutnya iota ini open source komunitasnya telah mengembangkan semua aplikasi yang ada secara keseluruhan pendekatan iota sendiri terhadap smart contract ini terlihat bagus dia menyebut strategi iota ini bukan untuk bersaing secara langsung dengan ethereum yang kita tahu ethereum adalah pemimpin pasar smart contract ya kalau sudah berbicara tentang kontrak pintar tentu ethereum adalah rajanya iota bukan untuk membunuh ethereum tapi dia bisa merangkul ya jaringan ethereum ini maksudnya jadi iota menawarkan jalur orientasi bagi orang-orang untuk mencoba fitur kontak pintar iota kembali saya ulang bahwa mereka menawarkan bagi orang-orang ini adalah penekanan biaya nolnya ini interoperabilitas dan kompatibilitas jadi tiga hal ini yang mereka unggulkan atau mereka tonjolkan ini juga menjadi pertimbangan menarik bagi para developer baru ya untuk mencoba smart contract di jaringan iota menurut saya dari terobosan ini ya ini suatu hal yang menarik karena pada akhirnya jika betul-betul kita bisa melihat atau ini betul-betul terjadi bahwa tanpa biaya ini tentu saja mengundang banyak bisa mengundang banyak developer ya tentunya untuk mencoba smart contract ini dan tentu saja ini sangat mempengaruhi apresiasi apresiasi kepada tokennya tentunya ya menurut saya pribadi proyek ini telah memberikan ruang untuk token iota ini untuk bertumbuh ya atau mengalami peningkatan ini hanya pendapat pribadi saja so bagaimana dengan pendapat kalian apakah kalian juga merasa sama sepemikiran dengan saya karena dengan proyek ini iota akan mendapat apresiasi harga atau anda punya pendapat yang lain boleh ya share kepada kita biar kita sama-sama berbagi itu saja konten tentang iota saya mengucapkan terima kasih sudah support channel ini sudah menonton konten ini berharap kita bisa jumpa lagi pada video-video selanjutnya salam ke utara